Hai guys, welcome back to my channel So di video kali ini aku akan mereview satu rangkaian produk lagi Udah lama banget aku gak nge-review satu rangkaian produk kayak gini Karena biasanya tuh aku cobain produk satu aja Habis itu aku pake pas aku bikin night skincare routine video sambil aku review But now, aku akan mereview salah satu produk dari brand lokal Jadi ya seperti dengan judulnya, kali ini aku akan mereview satu rangkaian produk Dari Avoskin yang Miracles Retinol Series Disini aku punya toner dan juga ada ampulnya Nah sebenernya aku tuh udah lama banget guys pengen cobain retinol Terus pada saat itu aku sempet tanya sama temen-temen di Instagramku Kayak aku pengen banget cobain retinol Kira-kira temen-temen disini ada yang pake retinol gak sih? Terus kalian pake produk apa dan kira-kira produk apa yang paling mereka rekomendasikan Dan banyak banget temen-temen yang pake produk retinol serisnya Avoskin ini Dan juga banyak yang merekomendasikan aku untuk mencoba produk ini Kak please review dulu, nanti kalo kakak udah cobain review baru aku mau cobain pake gitu So ya that's why aku bikin video ini Dan harga dari produk ini tuh juga lumayan terjangkau guys Untuk tonernya ini harganya sekitar Rp200.000 Dan untuk ampulnya ini Rp250.000 Nah aku udah cobain satu rangkaian produk ini tuh selama kurang lebih satu bulan Aku cobain dari akhir bulan Mei 2021 Sampai sekarang udah akhir Juni 2021 Dan temen-temen yang nonton video ini mungkin selain pengen tau review tentang produk ini Juga masih bingung gimana cara pake retinol Terus juga retinol tuh sebenernya apa sih? Kenapa sekarang tuh lagi banyak banget dipake di produk-produk skincare? So ya di video kali ini nanti aku akan sedikit menceritakan Kayak menjelaskan sedikit yang aku tau tentang retinol dan juga tentang produk ini Serta gimana cara pakenya Dan juga pengalamanku selama satu bulan menggunakan Avoskin Miracles Retinol Series ini Nah jadi retinol ini adalah sebuah bahan aktif dari vitamin A Yang emang sekarang ini lagi banyak banget digunakan di skincare-skincare Dari brand internasionalnya sampai brand lokale Karena ternyata setelah dipelajari retinol ini punya banyak banget fungsi dan juga manfaat yang bagus untuk kulit kita Yang pertama ini bisa meningkatkan produksi kolagen Dan juga mempercepat regenerasi kulit Sebagai antioksidan juga Terus juga bisa untuk mengobati jerawat Dan yang terakhir dan yang paling populer ini katanya retinol bisa mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dini That's why banyak sekali brand skincare yang menggunakan retinol untuk produk anti-aging mereka That's why menurut aku kenapa setiap orang yang sudah mengejak usia 20 plus terutama 25 plus Itu kalau bisa memiliki skincare yang mengandung retinol di rangkaian skincare rutin kita Dan dari beberapa manfaat dan fungsi yang banyak dan juga bagus untuk kulit kita Retinol ini juga punya side effect guys Atau efek something yang bisa membuat kulit kita itu yang paling common Yang pertama ini bisa bikin kulit jadi kering Iritasi terus bisa terjadi breakout juga Kayak gatel-gatel terus juga kering sampai kulitnya itu mengelupas Ini yang paling common terjadi Terutama untuk teman-teman yang baru menggunakan retinol Atau yang penggunaan retinolnya itu overdosis Kayak berlebihan dalam menggunakan retinol Atau dalam penggunaannya itu juga salah atau kurang diperhatikan Misalkan kita mencampur retinol dengan bahan aktif lain Yang sebenarnya gak boleh atau gak bisa dicampur dengan retinol That's why dalam penggunaan retinol itu harus diperhatikan banget Sesuai anjuran dan juga hati-hati Makanya waktu aku mau cobain retinol itu Jujur dulu aku tuh takut banget guys Makanya aku tuh kayak nanya-nanya orang dulu gitu loh Karena memang ada kan yang retinol 1%, 2% gue tuh kayak gak ngerti gitu loh Gue tuh pengennya yang praktis aja Yang beginner friendly aja That's why itu yang bikin aku takut Pas pertama kali aku mau cobain retinol Tapi menurut aku produk retinol seriesnya Avoskin Ini tuh beginner friendly Karena sebelum aku cobain produknya Tentunya aku udah bacain produk ini tuh Dia mengadung apa aja, claim-nya apa Terus juga aku baca-baca review juga Dan yang menurut aku membuat produk retinol seriesnya Avoskin ini beda dari produk lain Itu karena kandungan retinol yang ada di dalam produk mereka Itu jenisnya adalah actosome retinol Dimana actosome retinol ini dia ada triple protection system Dan merupakan jenis retinol yang paling stabil Terus juga actosome retinol ini adalah jenis retinol yang stabilitasnya paling bagus terhadap suhu 15% lebih maksimal dibandingkan retinol pada liposome Terus juga 20% dari actosome retinol ini bisa menyerap hingga lapisan dermis Terus juga yang paling menarik guys Actosome retinol ini 50% lebih rendah resiko dibandingkan jenis retinol lain Dan juga efektif untuk meningkatkan pergantian sel yang berfungsi untuk menunda penuaan dini Untuk packagingnya sendiri dia seperti ini guys Untuk tonernya dia tuh packagingnya dari plastik Isinya ada 100 ml Untuk teksturnya sendiri dia agak kental tapi gak kental banget menurutku Dan in my opinion ini sama sekali gak ada aromanya Toner ini mengandung 3% niacinamide 1% actosome retinol yang mengandung 0,09% aktif retinol Peptide dan juga pomegranate Kalau untuk ampulnya dia tuh packagingnya dari kaca dan isinya ada 30 ml Dan ampul ini adalah ampul pertama dengan kandungan actosome retinol yang mengandung 0,09% aktif retinol Selain itu mengandung 0,1% hexapeptide, vitamin E, raspberry extract, pomegranate extract, dan asam allergic Dan kalau untuk ampulnya ini emang warnanya gak putih kayak gini Teksturnya sendiri dia agak kental cuma gak yang kental banget Dan ini tuh gak lengket guys Terus juga ini tuh almost gak ada aromanya Nah untuk cara pemakaiannya produk ini tuh disarankan untuk digunakan di malam hari Dan sebenernya ini tuh bisa digunakan setiap hari guys Untuk orang-orang yang sudah terbiasa dengan ingredients aktif retinol Tapi kalau misalkan temen-temen belum pernah cobain retinol baru mau coba pake retinol Pertama kali akan mencoba retinol disarankan untuk digunakan dengan frekuensi yang lebih kecil Kayak misalkan cobain sekali seminggu dulu pake produknya Atau 2 kali seminggu Nanti diliat dulu progresnya seperti apa Kalau kulit udah mulai terbiasa Bisa dinaikkan frekuensi pemakaiannya Kayak misalkan 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu Aku sendiri sebelum pake produk retinol dari Avoskin ini Sudah pernah pake produk retinol lain Jadi sebenernya kulit aku sudah lumayan terbiasa dengan retinol Tapi sampe sekarang aku belum menggunakan produk ini setiap hari Jadi aku pakenya itu masih pake? Nggak pake? Nggak Aku seling-selingin gitu Jadi kira-kira aku pake produk ini tuh sekitar 3-4 kali dalam seminggu Dan pagi harinya setelah menggunakan retinol Ini wajib banget pake sunscreen Karena active ingredients retinol ini dia sangat sensitif terhadap sinar matahari Sebenernya pake retinol, nggak pake retinol Aku sangat menyarankan temen-temen untuk selalu menggunakan sunscreen setiap hari Nah untuk cara pemakaian tonernya sendiri Ini bisa pake tangan, bisa juga pake silk coat atau kapas Tapi aku sendiri lebih suka pake tangan Jadi tinggal dituang di tangan terus dilatain seperti ini Dan untuk penggunaan ampulnya ini bisa dituang dulu di tangan Sebanyak 3-4 tetes sih kalo aku Terus habis itu diusep-usep dan dilatain di seluruh wajah Bisa juga langsung diteteskan di wajah dan diratakan seperti ini Nah untuk cara penggunaannya guys Aku nggak campur dengan active ingredients lain Aku tidak seberani itu buat coba-coba Aku toner tuh cuma pake toner ini aja Dan sebelum pake ampul ini aku pake essence Dan setelah itu tetep pake eye cream dan lock semua yang udah aku pake Pake moisturizer atau pake facial oil Nah sekarang aku akan menceritakan pengalamanku selama kurang lebih 1 bulan Menggunakan Miracles Retinal Series dari Avoskin ini Tapi sebelumnya aku mau kasih tau klaim dari produknya Yang pertama katanya produk ini bagus banget Untuk menunda timbulnya tanda-tanda penuaan dini Terus juga bagus untuk memicu proses regenerasi sel-sel kulit Memudarkan flek dan juga noda hitam bekas jerawat Dan yang terakhir ini juga bisa memperbaiki texture kulit Nah sebenernya sebelum aku pake rangkaian ini tuh Aku agak lupa exactly kulitku tuh seperti apa keadaannya Yang aku inget cuma di bawah sini tuh dia ada beberapa bekas jerawat Terus juga di pipi sebelah kiri sini tuh ada bekas jerawat Terus di bagian jidat sini ada beberapa kayak jerawat batu gitu Dan ada juga jerawat batu di sebelah pipi kanan ini Which is sekarang dia menjadi jerawat yang bukan batu Tapi jerawat meletus beneran kemarin Tapi selama aku jerawatan itu ya Seinget aku tuh selama seminggu sebenernya Sebenernya kalau aku lihat secara langsung Dia tuh udah gak ada nanahnya Dan selama seminggu itu dan selama sebulanan ini Memang aku tuh tidak pake produk yang fungsinya tuh bener-bener Untuk menghilangkan jerawat khusus gitu loh guys Jadi memang menurut aku jerawat ini tuh bisa cepet kempes Dibantu dengan serum dan juga toner dari retinol series ini Emang sekarang tuh sebenernya masih merah ya kan Tapi gak semerah yang kemarin Ini tuh udah much better banget Dan sejak satu minggu itu sebenernya udah gak kerasa sakit yang kayak sakit jerawat gitu loh Even jerawatnya tuh gede banget ya guys Tapi gak yang sakit gitu Dan dia emang bikin jerawat itu jadi cepet mateng in my opinion Dan kalau untuk menghilangkan flag hitam atau noda bekas jerawat Ini aku 100% agree Karena ini yang aku rasakan juga Jadi di bagian bawah sini itu tuh lumayan banyak bekas jerawat sebelumnya Karena aku tuh lumayan sering kena jerawat hormon gitu guys setiap bulan Terus juga di bagian pipi sebelah kiri ini tuh ada bekas jerawat yang sampe mremen Sampai gelap banget menurutku Dan itu tuh kayak udah deep banget gitu Tapi sekarang itu udah much better banget Karena sebelumnya juga sama seperti yang kanan guys Aku oblak oblik jadilah sebuah mahakarya Terus juga selain itu aku ngerasa tekstur kulit jadi lebih halus Itu bener banget Karena sekarang aku ngerasa tekstur kulitku makin bagus Terutama di bagian t-zone dan juga di bagian jidat sini Yang tadi aku bilang kayak ada jerawat batu kecil-kecil Nah jerawat batunya tuh udah berkurang guys Tinggal yang gede aja Tinggal yang gede satu ini Masih ada Tapi kalau yang kecil-kecil dia udah gone Dan untuk mencegah tanda pendua Andi ini tuh ya Karena mungkin aku tuh juga belum tua-tahal amat ya bunda Jadi alhamdulillah tuh belum keluar kayak garis-garis halus gitu Cuma menurut aku mencegah tanda-tanda penua Andi itu juga gak bisa kita rasakan Dalam seminggu pemakaian, sebulan pemakaian Atau beberapa bulan pemakaian gitu Menurut aku itu tuh adalah long journey Hingga tiba saatnya nanti Kita tuh akan keluar yang namanya garis-garis halus Kerutan hingga keriput gitu Dan menurut aku mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati Karena kalau udah muncul keriput itu akan susah banget Dihilangkan atau diobati That's why aku sangat merekomendasikan temen-temen Untuk punya retinol series di dalam skincare rutin kalian Dan kalau misalkan temen-temen masih bingung gimana cara pakai retinol Terus kayak masih takut-takut I highly recommend this product Karena menurut aku ini sangat-sangat beginner friendly Dan selama kurang lebih sebulan aku pakai produk ini Sejak pertama kali sampai sekarang Aku sama sekali gak ada kejadian Bikin kulit kering, iritasi, merah, gatel, breakout, kebakar, dan lain sebagainya Justru yang aku rasain itu malah kebalikannya Aku ngerasa kulitku tuh jadi lebih lembab, plump, dan juga kenyal Tapi emang harus bener-bener diperhatikan frekuensi dan juga cara pemakaiannya So ya guys jadi gitu aja I think that's it untuk reviewku di video kali ini Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga menginspirasi untuk semua temen-temen yang menonton Dan kalau temen-temen suka sama videonya Jangan lupa give me thumbs up Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini Karena akan ada video baru setiap minggunya And ya guys that's it Thank you so much for watching And I will see you guys on my next video Bye Bye